Assalamualaikum teman-teman semua Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah Oke, hari ini saya akan membuat sambal Lauk untuk makan siang Sambalnya ya, sepertinya sambal mentah saja ya Ini adalah sambal keluarga, kesukaan keluarga kami Oke, seperti apa bahan-bahannya? Ini ya, saya tunjukin Ini cabai merah keriting Terus ada sambal cengek Ini Kemudian ada bawang merah Ini, kemudian ada bawang putih Jadi semua bahan ini Saya potong-potong Kecil Ya, kalau teman-teman mau potongnya lebih kecil lagi Silakan, tergantung selera Ini kegunaannya hanya untuk Mempermudah kita tumbuhnya ya Kita gilingnya ya Karena disini saya tidak pakai blender Tapi disini saya tumbuh pakai Ulekan Ulekan sama tangan Nah, ini bumbu-bumbunya Ini bahan-bahannya ya teman-teman ya Ini ada bawang merah Saya ini perbanyakan bawang merahnya ya Daripada bawang putih Bawang putihnya ini cukup sekedar Satu siung atau dua siung saja Tergantung banyaknya semua bahan ini ya Oke teman-teman Kita lanjut aja Cara Masaknya Cara Membuat sambalnya Oke Yuk Baik teman-teman Kita panaskan dulu Minyak Minyaknya ini boleh Minyak bekas gorengan-gorengan Misal kita goreng tahu Kita goreng tempe Dan ternyata minyaknya masih bagus Boleh kita pakai Kita panaskan minyak Setelah agak panas Baru kita Masukkan Semua bahan tadi Nah, begini ya Ini Kita aduk Kita aduk ya Ini Kita aduk-aduk lagi Kalau sekiranya sudah mulai layu Baru kita angkat ya Kita angkat Nah, ini sudah layu kan Oke, kita angkat Langsung kita taruh di Di tempat Tombuhan Apa ini namanya? Cobek Cobek Kita masukkan ke dalam cobek Sini ya Nih Ya Sini ya Semua kita ambil Di sana Kemudian kita taruh Di sini Oke Setelah itu Nanti baru kita giling Kita tumbuk Sama-sama ya Oke Nah, ini ya Setelah di atas Cobek Kita masukkan Kita masukkan Secukupnya Garam Boleh kasar Boleh halus ya Kita masukkan Nah, setelah itu Baru kita tumbuk Kita tumbuk Terus ya Sampai bersatu Begitu ya Dilihat Baik teman-teman Ini sudah pas Untuk Halusnya Saya Tumbuk Seperti ini saja Ini Tidak begitu halus Kasar saja Karena memang Keluarga ku Suka yang seperti ini Tapi kalau teman-teman Suka yang lebih halus Boleh ya Diperhalus lagi Oke Setelah ini Kita siram dengan Air Eh, dengan minyak panas ya Biar lebih segar lagi Ya Oke Kita tuang minyak panas ya Teman-teman ya Lihat seperti ini Terus kita aduk Oke Kita aduk Ini minyaknya Seselera ya Sebanyak Sebanyak apa Terserah Kalau disini Saya pakai Sedikit Satu sendok Setengah Minyak panas Oke Selesai sudah Ini hasilnya Ini Oke ya Teman-teman Semoga dapat Memotivasi Teman-teman semua Untuk Memasak Sambal Untuk keluarga tercinta Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa Video ini Di Subscribe Di like Dan disebarkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita makan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati